Intro Hai investor, balik lagi dengan gue Lauren Saat ini gue lagi ada di BSD City Yaitu kluster terbarunya Yaitu Eona Nah, kali ini Dia menyusung konsep Korea Style Tapi sebelumnya, Gengsi Pace Semoga Imletron ini membawa berkah Untuk kita semua, bagi yang merayakan Sehat selalu, sukses selalu Biar bisa langsung UTJ Nah, kayak tadi gue bilang BSD kali ini membangun konsep Korea Style Nanti disini Area untuk Korean Town Nah, nanti ada apa sih? Ada Cimori Land Ada Mindizunya Banyak lah, aksesnya itu enak banget disini Nah, yang gue mau kasih lihat pertama adalah Rumah yang paling gedenya nih Gitu, untuk tipe 9 nya Tipe 9 x 16 Tipe yang di tengah-tengah Karena nanti ada tipe 8, tipe 9 Dan tipe 10 nya 9 x 16 ini gak menanggung Karena dia posisinya ada di hook Jadi sebelah situ tuh Ada tengah lebih Nah, kalau di depannya ini Fasa depannya tuh Korean banget ya Korean Style banget Nah, ini panggilan buat kalian semua Yang BTS Army dan Korean Style banget Nah, ini nih Konsep ini bagus banget Untuk kalian yang suka sama Korea banget Nah, karena tipe 9 x 16 ini gede banget Carportnya ini muat sampai 3-4 mobil Di depan sini bisa muat 3 mobil Dan untuk parkiran motora pun Masih ada Nah, disini nih Di belakang gue ini adalah Untuk garasinya Garasinya yang tertutup Nah, gimana dalemnya Nanti gue kisah liat dalemnya seperti apa Cuma kita bahas depannya dulu Dan disini enaknya adalah Udah free kanopi Jadi ada kanopinya Sudah Ditangkit yang beton ya Atasnya ini udah enak banget Jadi kalian gak perlu Tangkut lagi Kalau mobil kalian kepanasan nantinya Di depan juga sudah ada kerannya Jadi kalau kalian mau cuci mulut Langsung cuci-cucian Nah, ini karena tipe hook Disini nih Jadi kalian masih ada tamannya nih Kita belum lihat dalamnya dulu ya Ini tipe luar dulu Disini masih ada taman nih Karena ini tipe hook ya Masih ada akses Jadi disebelah sini tuh ada tanah lebih Kita lihat lagi Langsung ke bagian dalamnya Tapi sebelum ke bagian dalam Gue mau kasih tau nih Disini tuh udah ada kameranya Udah ada belnya Jadi kalian bisa tau Siapa tamu yang datang nantinya Siapa orangnya gitu Jadi kalian gak perlu khawatir Oh siapa yang datang Nanti ada Layar lagi ada di atas Karena apa Disini sudah mengusun konsep Home systemnya itu Sudah smart door lock Dan smart home system Gue lupa tadi Untuk dalamnya Nah disini nih Kayak gini Ini dia udah smart door lock Jadi kalian gak perlu lagi Kunci-kunci segala macam Tapi Smart door locknya juga Didukung kunci dan akses card gitu Tuh Tuh Udah ada smart door locknya Jadi tinggal fingerprint Langsung ke buka Ayo kita lihat dalamnya Nah investor Yang kayak tadi gue udah bilang Ini tuh menggunakan smart home system dan smart door lock Nah disini nih Ini udah smart home system ya semuanya ya Jadi udah enak banget Nah kitnya ada di bagian depan untuk si ruang tamunya Nah ini sih lega banget ya Udah itu silingnya Lihat deh Itu silingnya tinggi banget Jadi gak ngap dan gak kecil Karena ini tipe di tengah-tengah Nah kayak disini nih Ini enak banget posisinya Tapi nanti kalian gak dapet ini semua ya Karena kalian bukan beli fully furnished Tapi kosongan Nah untuk halte sendiri dia menggunakan HT Tapi udah seperti marmer ya Nah tapi kalau kalian ingin menggunakan marmer Itu bisa banget Tapi beda harga Dengan harga yang sudah tertera Nah gue mau jelasin lagi bagian bawahnya Sebelum gue explore ruang tamunya lebih dalam Tapi kalian ikutin gue dulu Nah nih Ini contoh tadi yang ruang tamu tadi Eh ruang tamu sorry Garasinya Garasinya disini Dan disitu Terpikas Buah storage room Jadi disini ada storage roomnya Kalau kalian ingin nyimpen apa-apa Barang-barang lainnya tuh bisa banget disini Di storage room Nah Untuk garasi ini Terhubung kemana sih Dia terhubung juga ke belakang Ke tempat Kamar ART Nah tapi dikunci kamar ART nya Nah spesial lagi untuk tipe Sembilannya ini adalah Menggunakan Kloset duduk nih Untuk Lantai bawahnya Jadi untuk kamar mandi Untuk asli rumah tangga Itu menggunakan Kloset duduk Dan di bagian belakang lagi ada Dry kitchen Eh bukan dry kitchen Nah ini untuk kitchen yang Basah Nah jadi kalian juga ingin masak-masak Bisa banget disini biar apa Biar untuk bau masakan kalian tuh nggak ke dalam Dan nanti bisa dibuka seperti ini Tapi ini yang dikunci Nggak dibuka Tapi ada jendela yang bisa dibuka Jadi Cirkulasi gitu bagus Dan nggak pengap Untuk bagian Dapurnya Gitu Karena ini tipe hook Itu ada tanda lebih tuh Nah tapi kalau kalian nanti Beli bukan tipe hook Nanti gue kasih tau Itu batasnya sampai situ Ada batasannya nanti Yuk kita ekspor lagi ke bagian dalemnya Nah sorry Ini untuk tangga ini Dia menuju langsung Akses ke nantai 2 ya Ntar gue kasih tau Gimana nantai 2 nya Yuk kita lihat bagian dalemnya Jadi pas Di bagian dalem itu Nanti ini bisa ditutup juga Nah Di bagian bawah ini terdapat Satu buah toilet Gitu Ini bukan powder room ya Jadi ini kamar mandi Dan semua sanitary nya Sudah by caller Ingat ya By caller Semua sanitary nya tuh Dukung sama caller Dan nanti kalian tuh dapet apa aja Dapet ini semua Udah didapetin Jadi kalian nggak perlu bingung lagi Untuk pake apa Pake apa Pake apa Semua udah ada Gitu Nah Kita lanjut ke kamarnya Jadi di nantai bawah ini Dapet Satu kamar ya Ada satu buah kamar di nantai bawah Yang gue selalu bilang Sama kalian semua Para investor Kalau nyari rumah Dan kamar Kamarnya ini harus Pencahayaan nya bagus Nah Disini nih Ini udah bagus banget Sisi pencahayaan nya Tuh Karena ini tipe hook ya Jadi Disitu tuh masih ada tonal lebih Nah ini pencahayaan nya bagus banget Dan ini kamarnya juga Masih lega banget Nah kalian bisa desain nih Contoh desainnya seperti ini Nah Lantai nya sendiri Sudah menggunakan parkit Gitu Jadi sudah keliatan elegan banget Korean style banget Berasa banget Nah kalian kalau BTS Army tuh Nggak usah ragu Ngebeli disini Buat K-pop fans tuh Terutama Nah Tuh Dan pintunya pun masih bisa dibuka Jadi sirkulasi udara nya tuh Bagus banget Nah yang tadi gue bilang nih Kalau untuk tipe hook Gitu aja Sampai sini nih Dia dapat tanahnya disini nih Lebihnya nih Tuh Tapi kalau kalian beli tipe badan Cuma sampai sini aja Sampai sini Gitu Yuk kita lanjut lagi ke Bagian dalemnya Yuk 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 kita inbuk ke lantai dua sekarang Nah Tapi sebelum kita masuk ke lantai duanya Ini tuh enak banget Noh Jadi di sebelah sini tuh Ada segi pencahayaan yang Terang banget Bagus banget Dan ini nih Gue suka banget nih desainnya Jadi dia menggunakan lampu yang kayak gini Ini nih Menambah sisi elegan banget nih Di rumah masing-masing Gitu Nah kita udah sampai Lantai dua Nah disini juga ada living room nya Jadi buat nyantai-nyantai Barang keluarga nih Enak banget disini Living room itu masih luas banget Gede banget ya Jadi kalo begitu naik Kalian ketemu living room Dan Ada juga dining room nya Nih Dan gak lupa Ada juga ada Kitchen nya Area kitchen disini Gitu Ya Kalo disini Area kitchen tuh enak banget Karena nanti kalian masak tuh gak kebauan Langsung diserap Hilang semua baunya Nah Spesial lagi adalah Dalam T2 ini Itu juga terdapat Satu kamar mandi Dan satu buah kamar Nah Tapi kalo untuk yang di Show unit nya Itu kamarnya Dijadikan tempat untuk Bekerja untuk Working WFH lah Nah tapi Dalam T2 ini Gue suka banget Cahayanya tuh Jendelnya tuh banyak banget ya Segi pencahayaan nya Bagus banget Terang banget Nah ini nih Kalian bisa contoh juga nih Jadi dalam T2 itu Ini ya Liat ya Spesial itu masih Banyak banget Kalian juga bisa tambah lemari Kayak gini untuk Kalian suka naro apa Barang-barang kalian gitu Tas Atau sepatu Itu bisa banget kayak gini Nah ini nih yang gue bilang Dalam T2 itu Terdapat juga Satu buah kamar Nah disini nih Tapi untuk kamar yang ini Itu dijadikan Sebagai tempat WFH Tapi kalo kalian ingin Buatnya di kamar tamu pun Masih bisa Atau yang dibawa tadi Atau yang dibawa tadi Kalian ingin buat Kamar orang tua Itu bisa banget Dan disini Konsepnya adalah Tiga lantai BSD sekarang tuh mengeluarkan Konsep tiga lantai terus Yang biasanya Harga segitu tuh Cuma dua lantai Tapi Kali ini Dia mengeluarkan konsep Tiga lantai Nah di lantai 2 ini Kayak tadi gue bilang Itu juga ada kamar mandinya Nih Kamar mandinya Tuh kamar mandinya Udah enak banget Disini tuh Udah ada Bisa ditutup tiranya juga Jadi enggak Ganggu gitu Dan sanitarinya Semua by Kohler Udah klaset duduk Udah ada wastafelnya Udah ada Showernya Kita lanjut lagi Explore ke lantai 3 Yuk Eh Tunggu dulu Jangan ke lantai 3 dulu Gue lupa nih Nah di lantai 2 ini Juga udah ada Balkonnya Jadi kalian bisa Tuh Keluar ke depan Nah Ini udah ada area Balkonnya nih Kalian bisa nyata-nyata juga Disini Duduk-duduk Kementerian ke depan Gitu Itu bisa banget Karena ada balkonnya Yuk Kita lanjut ke lantai 3 nya Nah investor Sorry nih Gue kelupaan tadi nih Nah disini Karena sudah menyusung konsep Smart Home System Nah ini Jadi kalau kalian disini Itu kalian bisa lihat Aldivia segala macem Bisa dilihat Itu ada CCTV nya Dimanapun Nanti itu konten semua Dan ini semua Sudah Smart Home System Yuk Kita lihat lagi yang lainnya Nah Sebelum lanjut lagi Disini juga ada Jendela lagi yang bisa dibuka Tuh Jadi sirkulasi udara ini Bagus banget Gue suka banget nih Konsep BSD kali ini Rumahnya itu gede banget Dan Harganya pun terjangkau banget Dan masih ada diskon lagi Up to 12% Eh 12% Iya 12% Gue lupa Nah Kita lihat nih Di lantai 3 Begitu nyampe sini Itu udah ada Untuk nyantai-nyantai dulu Duduk-duduk dulu Atau kalian bisa bikin juga Disini sebagai Raktas Atau rak sepatu Gitu Kita lihat dulu Kamar anak yang pertama ya Nah ini Jadi setiap kamar ini Udah ada kamar mandinya Tapi disini Special lagi Nanti gue kasih tau Itu ada special banget Nanti dulu Inverter Capek Tanggalnya itu tinggi juga Tapi Karena gue kan langsung Muter-muter Jadi lumayan capek Nah Disini ada bagian kamarnya Bagian kamar anak Yang Tetep ada Sirkulasi udara Di situ Dan disini masih ada Space gede banget Ini bisa dibangun lagi Meja belajar nih Terus ini Kasih lah Ggeser ke sana Jadi bisa Dibikin meja belajar Gitu Untuk kamar anak Standar BSD Kurang lebih kayak gini lah ya Tapi Special lah Disini Ada kamar mandinya Ini ikutin gue Nah ini untuk kamar mandinya nih Kamar mandinya semua Udah ada shower-nya juga Gitu Udah ada shower Udah ada pasatnya Udah ada wastapolnya Semua udah lengkap Nah cuman Disini Special adalah Ada pintu nih Pintunya gimana Nah nih gue kasih liat Pintunya menuju Kamar anak yang kedua Tuh Jadi masing-masing anak tuh Punya Taillet lah Kamar mandi Jadi Gak memenuhi Gak terlalu pengap ya Karena Dia mementingkan Size-nya Jadi pas banget Tualetnya bisa di-sharing Dengan anak-anak Tapi ada satu lagi Kamar mandi Nanti gue kasih liat Nah ini tuh kamar anak yang kedua Disini specialnya adalah Ada balkonnya Ini bisa dibuka Nah ini nih Tuh Ini ada balkonnya juga Jadi enak banget Sirkulasi udaranya tuh Udah terjamin Yuk kita langsung liat ke kamar Kamar anak lagi Kamar anak mulu Nih Kamar utamanya Kalian pasti bakal pengen banget Langsung tinggal di Eona Tuh Kamar utamanya tuh Megah banget Lebar banget Bagus banget Buat gue Gue suka banget Kenapa Tuh liat segi percayaannya bagus Uh ada balkonnya juga Di depan Bisa banget Nyantai-nyantai sore Disini ada balkonnya nih Nih Tuh Ada balkonnya juga Jadi enak banget disini Tuh Kan Ini balkonnya juga masih Spesies masih enak banget Buat nyantai-nyantai gitu loh Kita lanjut lagi ke dalam Sampai disini udah penasaran Eona Langsung aja Kalau kalian emang mau ke Eona Kalian tinggal Nih Nomor gue di bawah ini Kalian tinggal Hubungi nomor gue di bawah ini Gue langsung ajak puter-puter Eona Kayak gimana Keseruannya di dalam Apa aja sih yang bakal didapetin Gitu loh Nah Kalian tinggal cek aja Nomor di bawah ini Nah disini nih Kalau ruangan kayak gini Apa namanya Cel Biasanya Walk in closet Nah walk in closet Nah kalau di walk in closetnya Itu enak banget Jadi begitu keluar Ini udah berapa luar Satu Dua Tiga Empat Wah Ini cukup banget lah ya Tuh Jadi kalian tuh bisa Desain seperti ini Begitu keluar dari rumah Ada walk in closetnya Kalian bisa dendam juga Langsung Langsung danan Buat berangkat kerja Atau buat shopping Kemana-mana Kemal Nah Perbedaan ya Dengan kamar mandi Sebelumnya Kamar mandi utama Di kamar mandi utama ini Di kamar utama Itu lebar banget Gede banget Nah udah ada pembatas Nah udah ada pembatas Kananya juga Seolahnya udah dua Kalau tadi kan yang kalian liat semua Itu hanya satu Ini ada dua Gitu Dan sanitarinya semua Baik Kohler Gimana investor Gimana investor Untuk tipe Sembilannya ini Tipe yang di tengah-tengah Tipe tengahnya aja tuh Udah gede banget ya Nah Tadi juga gue udah jelasin nih Yang tipe 8 Ada tipe 8 Tipe 9 Dan tipe 10 Nah nanti gue bakal kasih tau kalian Yang tipe 10 nya seperti apa Tipe 8 udah oke Tipe 9 oke banget Tipe 10 nya Banget 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 Nantinya pastinya Kalau kalian pengen tau Gimana sih caranya Nah BSD lagi ada promo nih Untuk DP 0% Jadi kalian bisa tanpa DP banget disini Masa mikirin DP Itu bisa 0% Itulah spesialnya dari BSD Sinar Maslen Nah Kalau kalian ingin tau Gimana caranya DP 0% Dan apa aja diskonnya Bukan BSD Kalau gak ada Ngelarin kata diskon Untuk harganya tuh Terjangkau banget Nah Kalian kalau penasaran Gimana caranya Langsung aja Nomor gue di bawah ini Atau nanti ada link Di bawah sini nih Di deskripsi Kalian tinggal klik aja linknya Nanti akan terkoneksi langsung ke Whatsapp gue dan Tim-tim gue lainnya Nanti kita bantu semua Untuk jelasin Sebenernya seperti apa Caranya gimana Atau Apa aja sih yang mau dikonsultasiin Itu bisa banget Karena Konsultasi semua gratis Gak ada yang bayar Kalau bayar itu hanya UTJ Dan bayar DP Nah Peggy ya Infraser ya Ikutin gue terus Jangan sampai ketinggalan video gue selanjutnya Karena masih ada tipe 10 nya Tunggu terus ya Bye bye Pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag